ya ini adalah bab 9 kita membahas tentang herba apa itu herba? herba itu adalah bagian tumbuhan di atas tanah atau aerial part terdiri dari batang daun bunga dan buah jadi kalau misalnya kalian mungkin sangat familiar dengan yang namanya putri malu putri malu itu kan termasuk dalam herba juga terus kita bahas satu-satu herba yang berhasil sebagai obat yang pertama ada andrographis herba ini sambiloto biasanya sambiloto ini digunakan sebagai jamu bentuknya daunnya seperti ini dia biasanya kayak ada kuncup-kuncup tajam, nah itu yang diambil sama daunnya juga bisa nama lainnya adalah sambiloto, nama tanaman asalnya andrographis paniculata keluarganya akantase jad berhasil utama adalah dua macam jad pahit yaitu andrographolida dan kalmegin minyak atsiri selain itu juga ada alkaloida asam kersik, damar, dan garam alkali penggunaannya digunakan sebagai tonicum, antipiretica, dan diuretica tonicum itu biasanya sebagai sumber vitamin kemudian bagian yang digunakan adalah ranting berdaun kemudian sediannya adalah prourik kapsul kalau prourik kapsul ini biasanya lebih ke diuretica atau untuk peluruh air seni berikutnya adalah beladone herba kalian sudah praktek dengan ekstrak beladone, nah ini nama tanamannya beladone herba ini warnanya kayak hitam-hitam ungu gitu bagian yang digunakan daunnya sama batang-batangnya biasanya ya nama lainnya adalah herba beladone nama tanaman asalnya atropa beladona atau atropa akuminata keluarganya solanacee jad berhasil utamanya alkaloida atropina hyosiamina atropina beladonina anortropina dan skopolamina atau hyosina persyaratan kadar nah jadi ada persyaratan kadar nih kadar alkaloida jumlah dihitung sebagai hyosiamina tidak kurang dari 0,3% kemudian penggunaannya untuk sesak nafas nyeri nyeri height parkinsonisme parasimpatolitik jadi parkinson itu kalau misalnya ada orang itu dia biasanya untuk yang biasanya menyerang pada orang yang sudah berumur ya biasanya jadi kayak gemetar gitu dia tuh diam aja tapi tangannya kayak gemetar nah itu parkinson ya nah jadi selain sebagai obat parkinson dia digunakan juga sebagai obat antinyeri dan parasimpatolitikum bagian yang digunakan adalah daun atau campuran daun dan pucuk berbunga sediannya adalah tinctur kemudian tablet beladon nah ini sedian di pasaran namanya feminac ya yang semisnya ketiga ada centele 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 herba atau centele herba nah ini cewek-cewek pasti tahu ya lagi booming ya ini untuk skin care mengandung centele asiatica katanya centele yang berasal dari madagaskar dan lain sebagainya apalah itu pokoknya jadi bentuknya seperti ini seperti talpak kuda ya nama lainnya adalah herba pegagan atau daun kaki kuda nama tanaman asalnya adalah centele asiatica nah ini kenapa jadi disebut dengan centele asiatica itu yang disebutkan di skin care itu nama tanaman asalnya ya kalau misalnya nama simplicia nya adalah centele herba centele herba karena yang digunakan adalah herba keluarganya apiace jad berhasil utama campuran damar minyak aciri yang disebut dengan velarin alkalisulfat tanin glikosida asiatikosida kegunaannya sebagai diuretika atau peluru air seni amara untuk menambah menambah nafsu makan tonikum tadi vitaminnya astringensia pengalat dan obat luka bakar ya kemudian bagian digunakan adalah seluruh tanamannya nama sederhana adalah untuk obatnya namanya adalah medicasol cream next simplicia yang keempat ada equis seti herba nah ini biasanya ini ada di rawa-rawa gitu ya setelah dikeringkan jadi seperti ini nama lainnya adalah greges otot atau rumput betung nama tanaman asal equis setum debil keluarganya equis setase jad bersih baris set utama kalium asam kersik 5-10% kemudian saponin penggunanya diuretika bagian tanaman bagian tanaman digunakan adalah bagian tanaman di atas tanah nah ini semua yang digunakan nah bagian tanaman yang di atas tanah ya nama lainnya adalah greges otot nama simplicia ini adalah equis seti herba simplicia yang kelima itu ada hir te herba nah seperti ini bentuknya nama lainnya adalah patikan kebo atau gendong anak agak sedikit aneh ya tapi semoga bisa dihafal atau diingat nama tanaman asalnya euporbiahirta nah keluarganya euporbiase jad bersih set utama equis quercetin flavonoid sitosterin euposterol agak aneh agak sulit ya penggunanya expectoransi atau obat batuk berdahak kemudian sama sedatipa itu penenang bagian yang digunakan adalah seluruh tanaman jadi rata-rata untuk herba itu bagian tanaman yang digunakan adalah seluruh tanamannya ya ini ketikan kebo tadi ya atau gendong anak nama simplicia ini adalah sierte herba kegunanya obat batuk berdahak dan penenang berikutnya ada hyosyami herba bentuknya seperti ini hyosyami herba nama lainnya adalah herba hyosyami sama bison tobako nama tanaman asalnya adalah hyosyamus niger keluarganya solanase ada yang masih ingat tadi solanase sama dengan keluarganya apa sama dengan keluarganya beladon herba ya jadi hyosyamina atau hyosyami herba sama dengan beladone herba keluarganya sama-sama solanase jat berhasil utamanya alkohol hyosyamina dan hyosyna nah ini tadi sama kayak beladone isinya kemudian kadar alkohol jumlahnya kalau yang tadi 0,3% kalau yang ini kadar alkohol dihitung sebagai hyosyamina tidak keurang dari 0,05% penggunanya sebagai obat sesak napas nyeri nyeri height parkinson nah sama kayak beladone juga ya parkinson nyeri nyeri height sedatif nah disini ada sedatif atau penenang parasimpatolitik sama tadi seperti beladone herba dan antispasmodik itu anti kejang bagian yang digunakan ada daun campuran daun dan pucuk berbunga ini ya oke next berikutnya ada mentepiperate herba ini pipermin mungkin ada orang tuanya yang tanaman ini daun pipermin nama-nama simpelisnya adalah mentepiperite herba nama tanaman asalnya mentepiperita nama lainnya adalah herba peppermint atau herba mentepiperita keluarganya lamiasse atau labiate ya jad berhasil utamanya minyak atsiri yang mengandung mentol metil asetat dan menton ya makanya biasanya disebut dengan daun mentol atau daun min karena dia mengandung mentol selain itu metil asetat dan menton penggunaannya karminatipa itu untuk meluarkan angin dari dalam tubuh bagian yang digunakan adalah daun dan pucuk berbunga kesediannya adalah oleum mentepiperite ini ada di lab nanti kalian boleh lihat di lab coba dicium baunya sangat khas ya berikutnya adalah pilanti herba pilanti herba ini adalah meniran kalian pernah minum stimuno kapsul stimuno untuk menjaga sistem imun nah dia terbuat dari ini herba meniran atau pilanti herba nama tanaman asalnya pilantus niruri keluarganya euperbiasa jad beraset utamanya dia mengandung jad pahit filantin damar mineral dan jad penyamak kemudian kegunaannya sebagai diuretika dan imunomodulator imunomodulator untuk menjaga sistem imun tubuh bagian yang digunakan adalah semua bagian tanah semua bagian tanaman dan tanah sama sedianya stimuno terus yang berikutnya ada stramonii herba atau herba stramonii nama lainnya herba stramonii nama tanaman asalnya datura stramonium sama datura stramonium varieta tatula keluarganya solanace sama kayak hyasiami herba sama beladon herba tadi ya kemudian jad berhasil utamanya daturin atau hyosiamina sama skopolamina persyaratan kadar hyosiamina tidak kurang dari 0,25% kalau beladon herba tadi tidak kurang dari 0,3% hyosiamina tidak kurang dari 0,05 sama ini herba stramonii tidak kurang dari 0,25% tolong diingat penggunaannya untuk sesak nafas nyeri-nyerihat parkinsonisme hampir sama dengan beladon herba dan hyosiami herba tadi sesak nafas nyeri-nyerihat parkinson parkinson tadi yang gemetar gitu ya tidak ada sebab akibat tapi dia tiba-tiba bukan tiba-tiba kayak dia begini gemetar yaitu parkinson bagian tanaman yang digunakan daun dan pucuk berbunga tanamannya seperti ini tadi ya next yang ke-10 terakhir ada timi herba nama lainnya adalah herba timi nama tanaman asal adalah timus pulgaris keluarganya lamiacee atau labiate jet berhasil utama minyak atsiri yang mengandung timol terdapat pula karvacol pinon linalol dan bornil asetat persyaratan kadar kadar minyak atsiri tidak kurang dari 1,0% volume per bobot penggunaannya antitusipa itu batuk kering ekspektorasia batuk berdahak jadi sebagai obat batuk kering dan batuk berdahak terus bagian digunakan adalah pucuk berbunga yang ininya ya bunganya warnanya ungu sedihannya adalah timi ekstraktum kemudian sirup timi sama sirup timi bromatus atau silek sirup oke itu untuk herba silahkan kalian jawab pilihan ganda mengenai herba yang ada di buku di halaman mulai dari halaman 139 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati